Alhamdulillah, kami juga menyampaikan penghormatan kepada semua donor, donatur, baik individu maupun institusi yang juga telah hadir pada acara puncak peringatan satu tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami bersyukur bahwa Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita semua, terutama kenikmatan kesehatan yang saya kira ini adalah nikmat yang paling mahal saat ini. Semua orang sedang mencari, semua orang berharap bahwa kita semua bisa tetap bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Kita semua merasakan setahun yang lalu di antara situasi panik, bingung, antara percayaan dan tidak, apa yang harus kita lakukan. Karena kita semua gagap, belum pernah menduga dan memperkirakan bahwa ada satu pandemi, situasi yang sulit buat kita semua. Termasuk kami, salah satu lembaga kemanusiaan yang memang harus ambil bagian untuk menjadi salah satu mencari solusi. Di tengah situasi sulit, tetap harus berupaya untuk bertahan, memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Bapak-Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di saat awal, di saat kami merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah, kami menyadari kami punya tools yang namanya desain thinking dan desain sprint. Ini jadi alat kami untuk melakukan kaji cepat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang dekat. Ternyata, masyarakat pada saat awal krisis itu membutuhkan adanya edukasi dan penjelasan tentang apa itu coronavirus. Dan disitulah kemudian kami mendesain sebuah sarana informasi dan komunikasi kepada masyarakat agar kemudian bisa melakukan adaptasi secara baik. Dan kemudian secara perlahan-lahan, kami melakukan respon yang terdekat, yaitu bagaimana menyiapkan APD buat masyarakat. Kebetulan, pada saat itu yang paling krisis dan paling krisis saja di masyarakat Indonesia, di Korea Selatan, dan di Taiwan. Karena kami memiliki kantor cabang di Korea Selatan, kemudian kami mengirimkan masker ke sana untuk mendukung masyarakat Indonesia. Pada saat itu, di negara kita masih baru terhitung puluhan yang terdampak. Dan kemudian perlahan-lahan juga kami melakukan upaya kita untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, setahun ini kami telah melakukan bantuan memberikan APD, baik sarana untuk para nakes, obat-obatan, vitamin, ya. Juga kemudian akhir, di awal bulan Januari kemarin kami menyerahkan tiga unit mobile labs PCR PSL2 kepada Pemprov DKI, alat ini Alhamdulillah bisa mampu produksi, menghasilkan hasil tes VPCR dalam waktu enam jam. Dan ini membantu mempercepat proses tracing di wilayah DKI. Dan kemudian, mendukung sarana wash, sanitasi, buat masyarakat terutama yang terdampak rencana alam. Dan kemudian, ada beberapa bantuan untuk hunian atau shelter. Dan yang terpenting adalah, selain kebutuhan potok masyarakat, juga kemudian kami mendukung masyarakat untuk mencari alternatif, apa namanya, ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Ini juga dilakukan dengan mobilisasi semua stakeholder human initiative, baik masyarakat, pemerintah, para donor, dan sebagainya. Dan kami meyakini bahwa ini semua tidak akan bisa terjadi tanpa ada sebuah kolaborasi. Bahwa kami mencanangkan, apa namanya, Together for Humanity. Kepersamaan untuk sebuah kemanusiaan. Bahwa membantu sebuah kemanusiaan ini akan bisa kuat apabila kita berkolaborasi dengan siapapun. Pandemi COVID ini memberikan bukti kepada kita semua bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita harus bergandeng tangan untuk mendukung semua pihak yang kemudian perlu dibantu. Dan Alhamdulillah, tidak hanya pada level nasional, kami juga secara intensif berkolaborasi dengan beberapa organisasi kemanusiaan global. Secara di Asia Pasifik, kami juga intensif melakukan sharing session untuk diskusi dengan kawan-kawan lembaga sejenis untuk berbagi pengalaman apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi yang selalu. Bapak-Ibu yang Menterus Bapak-Ibu, Alhamdulillah pada malam hari ini selain kami memberikan sedikit laporan singkat tentang dukungan bantuan ini bahwa perlu kami sampaikan, saat ini Alhamdulillah atas dukungan semua masyarakat telah terhimpun sekitar 46,6 miliar rupiah selama satu tahun ini untuk mendukung masyarakat yang terdampak COVID-19. Ada sekitar 526.367 jiwa yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini dan kemudian tersebar di 32 provinsi, di 126 kota atau kabupaten di Indonesia, Korea Selatan, dan di Taiwan. Mudah-mudahan upaya kolaborasi ini memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan kami perlu menyampaikan bahwa perjuangan kita masih panjang. Bahwa kita perlu berkolaborasi terus, kita terus menerapkan 3T atau 3M kemudian bagaimana juga kita menjaga jarak, memakai masker, lalu melaksanakan protokol kesehatan, agar kita semua terlindungi. Dan tentunya bahwa saling menjaga, saling peduli, ini akan memberikan sebuah arti bahwa kemanusiaan ini tetap menjawab kita semua. Mudah-mudahan, berusaha dengan Allah, melindungi kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, agar kita semua terus-tertahan, memberikan manfaat pada sesama. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik penatur individu, maupun institusi, baik perusahaan, kemudian semua lembaga pemerintah, kawan-kawan lembaga sejenis atas dukungan selama ini, mudah-mudahan kolaborasi kita, bisa terus kita kuatkan ke depan. Tentu itu, sebagai akhir kata, pada sambutan malam hari ini, kita selalu berharap dan berdoa bahwa Allah s.w.t terus melindungi kita dan berkait kita semua. Mano atas segala kekurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.